Mari, kita menjadi orang yang setia kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Lalu romo, supaya kami itu bisa membangun kestiaan pada Yesus. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kita jangan menjadi orang Katolik. Hanya diem saja atau hanya sebutan orang Katolik. Beraktifitaslah. Maka nanti gak kerasa bahwa kamu ternyata seorang Katolik yang setia. Beraktifitas melalui doa, melalui kegiatan sehari-hari, dan seterusnya. Itu satu. Membangun kestiaan pada Yesus kita tempuh melalui aktivitas. Jangan diem. Kalau diem nanti pasti bosan. Beraktifitaslah. Mungkin melalui pelayanan juga. Dan satu lagi, supaya kita tetap setia pada Yesus, yaitu berjemaatlah. Jangan hidup sendirian, tapi sering-sering bertemulah dengan teman-teman seiman. Maka disanalah kita mendapat kekuatan bagaimana membangun kestiaan pada Yesus. Mengakhiri permenangan pagi ini, mari kita bercermin pada Yohanes dari Salib. Dia disebut imam dan pujangga gereja. Tapi bahwa ketika dia menjadi imam, tidak mudah hidupnya. Dia menderita. Bahkan dia sempat dipenjarakan, tidak disukai. Tapi satu yang tetap ada pada hatinya, setia pada Yesus. Akhirnya, dia menjadi cermin jernih bagi gereja dan bagi kita semua. Tapi Allah yang setidak mengandangkan talenta. Bila di bawah akhir hayat, Raja sudah tanpa bersabda, mari Allah masukkan, ketempat bahagia. Mari Allah masukkan, ketempat bahagia. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Tuhan bersamamu, para Bapak, Ibu, dan Berkasih, dan Berkasih, Selamat pagi. Hari ini, 14 Desember, kita menyambut peringatan wajib. Peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Hidup antara tahun 1542 sampai dengan 1591. Para Bapak, Ibu, Ibu, Surat Terkasih, Dampas Kristus, mengawali renungan pagi ini, saya akan menyebutkan dua kalimat. Dua kalimat yang sedikit berbeda antara kalimat yang pertama dan kedua. Sedikit berbeda. Tapi, perbedaan ini sungguh berdampak luas dan sangat mendalam. Kalimat pertama, saya mengulang ayat akhir Injil tadi. Ayat akhir Injil tadi begini bunyinya, Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan juga tidak menolak Yesus. Kalimat yang kedua beda tipis dengan yang saya ucapkan tadi. Kalimat kedua bunyinya begini, Berbahagialah orang yang kecewa dan menolak aku. Ini, tipis sekali. Kalau yang di awal tadi, Yesus menggarisbawahi tebal-tebal. Siapapun kamu, kamu akan berbahagia kalau kamu tidak pernah kecewa terhadap aku dan tidak pernah menolak aku. Tapi, betapa berbahaya kalau kamu kecewa dan kamu menolak aku. Jadi, di sini kepada kita diingatkan bahwa sebagai Ibu Yesus, sebagai Ibu Yesus, semoga Bapak Ibu, Saudara-saudariku tidak pernah kecewa kepada Yesus dan tidak pernah menolak Yesus. Agar Bapak Ibu, Saudara-saudari senantiasa berbahagia. Amin. Tapi, meskipun kita sudah dipertegas melalui ayat itu, saya masih bertanya ini. Tolong dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, adakah diantara Bapak Ibu, Saudara-saudariku, atau adakah orang yang kecewa kepada Yesus dan menolak Yesus? Ada enggak? Ada enggak? Ya, semoga yang di sini enggak ada yang kecewa dan menolak Yesus ya. Semoga. Semoga. Tapi nyatanya, nyatanya tidak sedikit orang yang jelas-jelas kecewa dan menolak Yesus. Siapa? Orang yang kecewa dan menolak Yesus siapa? Coba sebutkan. Pertama, Herodes. Herodes ketika mendengar dari tiga raja itu, wah dia kecewa sekali. Siapa orang ini? Dan dia tidak mau menerima Yesus. Karena kalau dia seakan-akan tidak ada apa-apa dan menerima Yesus, berarti dia harus selengsir. Dia kecewa. Dan ketika dia kecewa dan menolak Yesus, dampaknya bukan main-main. Ketika dia kecewa dan menolak Yesus, Herodes ini menjadi orang gila. Apa bentuk kegilaannya Herodes? Menyuruh para prajurit membunuh semua anak yang baru lahir atau membunuh setiap anak di bawah usia dua tahun. kita selalu heran dan tidak bisa menerima ketika orang menyuruh orang lain membunuh. Ada kan? Ada orang yang menyuruh orang lain membunuh sesamanya. Ya Herodes ini antara lain. Karena dia dialandasi, dia kecewa. Siapa dia ini? Kok sampai tiga raja ini nanya-nanya di mana anak itu lahir? Dia almasi yang dijanjikan. Dia kecewa dan menolak. dan kekecewaan penolakan Herodes jelas berbahaya tadi ya. Bukan berbahagia tapi berbahaya. Lalu siapa lagi selain Herodes yang menolak dan kecewa dengan Yesus? Siapa? Jelas. Judas. Di sini mungkin ada Judasnya juga ini ya. Judas. Judas Iskariot. Dia punya pola pikir sendiri padahal dia itu menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus. Tapi dia punya pola pikir yang lain. Dan seakan-akan dia sebenarnya mau menggeser posisi Yesus. Tapi tidak mampu. Satu-satunya cara dia menjual Yesus kepada para imam agung penguasa Yahudi. Untuk apa? Ya Yesus disingkirkan. Inilah seorang yang namanya Judas Iskariot bentuk nyata dari orang yang tidak suka orang yang kecewa dan menolak Yesus yang sejati yang adalah anak Allah dan almasi. Nah itu Judas Iskariot ini pelajaran agama ya nanti kalau pada nggak dengerin nanti ulangan pasti nggak bisa ini. Ya nolak Yesus kan tadi Herodes Herodes ini Herodes Agung namanya karena nanti ada tiga Herodes yang lain. Ini Herodes Agung ini yang menolak kedatangan Pak Yesus. Yang kedua Judas Iskariot ini seorang bendahara yang sebenarnya dicukupkan dengan apa yang ya jabat tapi sasarannya adalah Yesus harus dijual. Lalu siapa lagi yang kecewa dan menolak Yesus siapa lagi? Saya lihat sudah padanya adatkan nanti untuk ulangan. Yang menolak Yesus dan kecewa pada Yesus adalah namanya Imam Agung Hanas Imam Agung Kayafas Pontius Pilatus dan Herodes. Mereka yang secara bersama-sama bersepakat menyetujui agar Yesus disingkirkan dimatikan. Jelas-jelas mereka tidak tahu apakah yang ada dalam hati pikiran mereka tapi yang jelas mereka menolak. Salibkan dia salibkan dia bukan Barabas tapi Yesus yang disalibkan. Yata-nyata itu secara publik semua orang tahu ratusan ribuan orang tahu oleh sikap orang-orang yang punya jabatan ini lalu siapa lagi? Masih banyak nih orang yang ternyata kecewa dan melalui Yesus. Siapa? Itu orang yang beragam mencela-mencela itu yang dari Katolik bendah sono bendah sono atau orang bilang mungkin para muhalaf itu mereka adalah orang-orang yang tidak tahu mereka punya kesimpulan aku kecewa aku tidak suka menjadi pikir Yesus aku tinggalkan kerja banyak di mana di parok ini juga banyak tapi saya tidak tahu lalu apa yang terjadi ya tadi itu kalau orang setiap pada Yesus berbahagia kalau orang yang kecewa menolak ya rasakan dia sungguh dalam keadaan bahaya lalu siapa lagi orang yang selain orang-orang yang pindah-pindah agama itu siapa lagi yang kecewa dan menolak Yesus yang kecewa dan menolak Yesus adalah orang Katolik yang hangat-hangat tayayam itu orang Katolik yang suam-suam kuku orang Katolik yang oportunis yang dicari yang kalau pas menguntungkan ya ngaku orang Katolik kalau menurut dia gak enak ya sudah saya ngaku yang lain siapa? banyak pejabat yang tidak konsekuen dia jelas terbaptis sebagai orang Katolik tapi nanti jadi pejabat publik dia ingkar dia menolak Yesus apakah mereka bahagia? mungkin bahagia tapi hanya sebentar saja sebentar saja walaupun apa yang gak saya katakan disini ya saya bertanya berbahagia kah orang yang senantiasa dalam hidupnya seakan-akan kecewa kecewa-kecewa pada Yesus saya tanya dulu nih disini ada yang kecewa pada Yesus gak? bohong mau kok doa aku gak dikabulkan terus akhirnya aku males doa males bertemu Yesus dia gak bersahabat dengan saya ya dampak dari orang yang kecewa yang tidak setiap pada Yesus ya orang itu akhirnya gak pernah tentram yang ada adalah gelisah gelisah dan gelisah itu dampak nyata orang yang kecewa dan menolak Yesus dan tampilan orang yang senantiasa kecewa gelisah dalam berimannya ya hidupnya gak tentram gak bisa tidur tiba-tiba tengah malam terbangun gak bisa napsumakan karena males malesannya males tapi ternyata ada kegelisahan terus akhirnya soan kepada Ibu Indrawati mau konsultasi ke PCC sekoloh atau sekitar setelah ngobrol sesaat ditanya apa sih sesungguhnya yang terjadi padamu kok kamu ada kegelisahan selidik-selidik punya selidik ternyata dia kecewa pada Yesus dan menolak Yesus maka adalah wawancara jangan tolak Yesus jangan kecewa kembalilah kepada Tuhanmu kamu akan damai tentram amin aku ngomong disini benar loh paling tidak kesaksian hidup bagaimana menjadi orang katolik yang sungguh-sungguh maka yang saya sarankan pagi ini adalah mari kita menjadi orang yang setia kepada Yesus sekali Yesus tetap Yesus amin itu lalu romo supaya kami itu bisa membangun kesetiaan pada Yesus bagaimana caranya caranya begini kita jangan menjadi orang katolik hanya diem saja atau hanya sebutan orang katolik beraktivitas lah beraktivitas lah maka nanti gak kerasa bahwa kamu ternyata seorang katolik yang setia beraktivitas melalui doa melalui kegiatan sehari-hari dan seterusnya itu satu membangun kesetiaan pada Yesus kita tempuh melalui aktivitas jangan diem kalau diem nanti pasti bosan beraktivitas lah mungkin melalui pelayanan juga dan satu lagi supaya kita tetap setia pada Yesus yaitu berjemaat lah jangan hidup sendirian tapi sering-sering bertemu lah dengan teman-teman seiman maka disana lah kita mendapat kekuatan bagaimana membangun kesetiaan pada Yesus mengakhiri permenungan pagi ini mari kita bercermin pada Yohanes dari Salib dia disebut imam dan pujangga gereja tapi bahwa ketika dia menjadi imam tidak mudah hidupnya dia menderita bahkan dia sempat dipenjarakan tidak disukai tapi satu yang tetap ada pada hatinya setia pada Yesus akhirnya dia menjadi cermin jernih bagi gereja dan bagi kita semua Tuhan memberkati mari langgarkan misteri imam kita setiap kali kami makan roti ini dan minum dari ialah ini wabatmu Tuhan kami warta hingga engkau datang Yesus bersabda jika seorang mau mengikuti aku yang harus menyangkal diri mengikul salibnya dan mengikuti aku Tuhan bersamamu dan bersama semuanya 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 berkati kita sekalian Bapak putra dan roh kudus berterkasih ikarisi sudah selesai jatuh jatuh padamu Terima kasih.